Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial nah bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walaafiat dimanapun teman-teman berada terutama bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos ya sudah dinyatakan lolos dalam seleksi P3K tahap 1 ini mudah-mudahan teman-teman segera diangkat menjadi ASN P3K tahap 1 untuk mengisi formasi yang telah disediakan lalu bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos pada tahap 1 ini ya baik itu sudah melewati passing grade atau pun belum mudah-mudahan dalam tahap 2 teman-teman bisa mengisi formasi yang memang disediakan oleh pemerintah dan teman-teman segera diangkat menjadi ASN P3K 2021 mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini diangkat sebagai ASN 2021 baik itu tahap 1, tahap 2, ataupun tahap 3 nah teman-teman semuanya terkhusus untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos ya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial kita akan membahas tentang persiapan pemberkasan ya karena pada dasarnya P3K ini adalah termasuk ataupun tergolong ke dalam ASN atau aparatulasi pendegara dan sudah dinyatakan bahwasannya ASN P3K ini mendapatkan NIP NIP seperti juga seperti ASN PNS ASN P3K ini juga mempunyai NIP yang nantinya akan ditentukan oleh BKN nah tentunya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos nantinya teman-teman untuk mendapatkan NIP tersebut harus melewati beberapa tahapan yaitu pemberkasan nah apakah pemberkasan NIP P3K ini sama dengan pemberkasan NIP pada PNS atau CPNS ya nanti akan kita simak ya penjelasan melalui portal media online terpercaya ya dalam hal ini saya kutip melalui Tiltor.id ya teman-teman juga bisa akses portal ini ya berita yang memang disampaikan oleh media online ini ya jadi saya mengutip dari sana tentang informasi ini ya mudah-mudahan informasi ini adalah informasi yang akurat dan teman-teman bisa mempersiapkan ini dari jauh hari tentang pemberkasan jadi teman-teman tidak terlalu terburu-buru ya karena teman-teman sudah mempersiapkan ini dari awal nah teman-teman semuanya sebelum lanjut kepada pembahasan yang lebih dalam lagi ya pembahasan tentang pemberkasan ini silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share ya mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman semuanya channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya yang sudah subscribe ya ataupun teman-teman yang sudah like teman-teman yang sudah komen ya teman-teman yang sudah membagikan saya ucapkan terima kasih banyak ya banyak teman-teman yang sudah bertanya minta pendapat atau minta pencerahan melalui komentar ya alhamdulillah satu persatu sudah saya tanggapi ya seandainya agak telat mohon pengertiannya lah ya tapi tetap saya tanggapi mudah-mudahan dengan adanya kita saling tukar pikiran di channel ini ini bisa membantu teman-teman semua dan mohon maaf seandainya dalam penyamaian saya melalui komentar ataupun pencerahan itu masih terdapat kesilapan oke baiklah teman-teman semua ya langsung saja kita melihat dan kita kupas lebih dalam lagi terkait tentang persiapan pemberkasan P3K ini informasi ini saya kutip dari tirto.id ya ini dengan judul reksi kompetensi P3K 2021 sscasn.bkn.gu.id 2021 dan apa saja syarat pemberkasan P3K Guru 2021 mari kita intip ya apa saja yang perlu dipersiapkan penetapan nomor hidup P3K akan dilakukan tanpa menunggu keseluruhan rangkaian seksi P3K Guru 2021 selesai maksudnya maksudnya ini pemberkasan nomor hidup P3K ini tidak menunggu dari pelaksanaan tahap 2 dan tahap 3 selesai akan tetapi selesai tahap 1 langsung memberkasan tahap 1 selesai tahap 2 langsung memberkasan tahap 2 tidak menunggu rangkaian sampai ke tahap 3 ataupun pengisian formasi itu betul-betul diselesaikan baru pemberkasan tidak akan tetapi ini dilaksanakan per tahap nah tirto.id peserta yang lulus reksi kompetensi P3K Guru 2021 tahap 1 akan segera melakukan pemberkasan dan penerima nomor hidup P3K dalam keterangan PLT Kepala Badan Kebahagiaan Negara BKN Bimaharia Wibisana menetapkan penetapan NIP tersebut akan dilakukan tanpa menunggu keseluruhan rangkaian seleksi P3K Guru 2021 selesai jadi tidak menunggu tahap sampai selesai peserta yang lulus tahap pertama ini nanti akan kami tetapkan nomor hidup P3K Rang Bimaharia pada siaran langsung di Youtube Mendingbud RI Jumat 8.10.2021 berkaca dari prosedur pemberkasan P3K di tahun sebelumnya pemberkasan tahun ini kemungkinan besar akan kembali dilaksanakan secara online melalui https.2 garis miring-garis miring sscasn.bkn.go.id pada tahun sebelumnya pemberkasan online di sscasn melalui serangkaian tahap termasuk yang pertama calon ASN mengunggah berkas persyaratan di sscasn yang kedua sistem sscasn dan instansi akan melakukan input data verifikasi dokumen yang ketiga instansi akan mengajukan usulan nama-nama peserta yang akan ditetapkan nomor induk P3K PPPK nya kepada BKN selanjutnya BKN akan memeriksa kelengkapan data dan sistem BKN akan melakukan verifikasi lalu yang terakhir jika tidak ada masalah terkait kelengkapan dan kebenaran berkas BKN akan memberikan tanda tangan elektronik untuk penetapan nomor induk P3K nah itu ya tahapannya lalu apa saja syarat pemberkasan P3K Guru 2021 sejauh ini pemerintah belum secara resmi mengumumkan berkas-berkas apa saja yang diperlukan untuk pengangkatan dan penetapan nomor induk P3K Guru namun BKN sempat merilis petunjuk teknis atau juknis terkait aturan pemberkasan pengadaan P3K di tahun 2019 dalam juknis tersebut disebutkan bahwa penetapan nomor induk P3K diusulkan minimal oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama usulan tersebut dengan menyertakan sejumlah dokumen administrasi yang dapat dijadikan acuan P3K 2021 yaitu 1. Dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang dibubuhi stempel atau cap dinas dan paspoto sesuai dengan yang ada di laman HTTPS titik 2 garis miring-garis miring sstisn.bkn.go.id kedua dokumen keputusan pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh PPK yang ketiga fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar atau ssttb 4. Satu set daftar riwayat hidup bermaterai yang berformulis isiannya sudah mencetak paspoto di dalam di laman https.2 garis miring-garis miring sstisn.bkn.go.id yang kelima surat pernyataan yang berisi tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan khususan pengadilan selama 2 tahun atau lebih tidak pernah diberhentikan secara hormat tidak hormat ya atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai CPNS PNS P3K TNI atau Polri maupun tidak pernah diberhentikan atau tidak hormat sebagai pegawai swasta PUMN atau BUMD sarat ini dikecowalikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin lalu tidak berkedudukan sebagai CPNS PNS P3K TNI tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis lalu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia yang ditentukan oleh instansi pemerintahan nah itu biasanya disampaikan melalui lampiran surat pernyataan ya ke-6 surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau dokter yang bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah 7 surat keterangan bebas narkoba yang ditanda tangani oleh dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat berwenang di badan pengujian zat narkoba 8 surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK 9 surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi peratama masing-masing instansi lalu persyaratan-persyaratan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan pemerintah untuk rekrutmen P3K Guru 2021 maka dari itu peserta direkomendasikan untuk memantau laman resmi instansi guru atau guru pppk.kemedikbudistek.id untuk memperoleh ketentuan pemberkasan terbaru oke ya itu ya jadi teman-teman semuanya tetap memantau portal yang sudah disediakan oleh kemedikbudistek sebagai laman atau portal penyampaian informasi kepada peserta ya jangan sampai teman-teman tidak memantau itu lalu teman-teman mengambang untuk persiapan pemberkasan nah hanya pada video ini ya ini disampaikan bahwasannya pemberkasan mengacu kepada pemberkasan yang terdahulu dan itu biasanya tidak terlalu jauh di persiap jenis-jenis pemberkasan yang perlu teman-teman persiapkan akan lebih baik teman-teman bisa persiapkan itu dari sekarang ya walaupun mungkin nanti seandainya ada perbedaan itu saya jamin tidak jauh berbeda jadi seandainya teman-teman sudah mempersiapkan nah tentunya nanti teman-teman tidak terlalu terburu-buru dengan waktu mungkin yang ditetapkan tidak terlalu lama ya teman-teman bisa mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin dan mempersiapkan untuk pemberkasan lebih baik lagi dan akhirnya teman-teman nantinya akan segera diangkat menjadi P3K ASN P3K 2021 ya jadi teman-teman nanti tetap memantau terus laman resmi instasi guru p3k.com.id.co.id sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi untuk pemberkasan dan sampai teman-teman nanti diangkat menjadi ASN P3K 2021 ini nah teman-teman semuanya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya ada kekeliruan ataupun kesalahan itu adalah murni kesalahan dari saya terus dukung channel Kang Ipul Oficial dengan subscribe, komen, like, dan share ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan saya eri dengan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton